Gelak tawa penonton pecah saat sejumlah peserta lomba kayuh becak terguling dan berjatuhan lantaran tidak bisa mengenalikan laju becaknya. Meski sudah jatuh dan becak yang dinaiki terbalik, niatan untuk menang membuat peserta kembali bangkit dan melanjutkan perlombaan. Inilah salah satu keseruan lomba kayuh becak yang digelar Polres Projo untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Perlombaan becak kayuh ini dipilih agar semua lapisan masyarakat, terutama golongan ekonomi menengah, ikut merasakan semangat hari kemerdekaan, mengingat hampir setiap hari bahkan di hari raya para tukang becak bertugas mengantarkan penumpang dari titik-titik keramaian menuju tempat tujuan. Yang pertama yang jelas waktu, yang kedua rute dilalui jangan sampai melanggar atau menjatuhkan pun, yang ketiga salah rute tadi itu, yang ketiga, yang keempat ketangkasan, ketangkasan tadi kecepatan dan keahlian dia, kalau memang bagus nanti kita berikan hadiah juga buat mereka. Perlombaan becak kayuh dibagi dalam dua kategori, yakni ketangkasan mengontrol kemudi becak di mana peserta diminta melewati rintangan dengan teknik sisak dan yang kedua peserta diminta memacu becak dengan kencang untuk dapat memenangkan perlombaan. Pengalaman mengembundikan becak selama berpuluh-puluh tahun rupanya bukan jaminan dapat memenangkan perlombaan ini. Bahkan salah satu peserta yang telah menjadi tukang becak sejak 30 tahun lalu tetap terguling di perlintasan. Tidak hanya pemenang, seluruh peserta yang berjumlah 26 orang ini juga mendapatkan sembako dari pihak penyelenggara. Dan becak yang mengalami kerusakan akan diperbaiki lantaran kendaraan ini menjadi sarana mata pencaharian.